Intro Inilah 10 sungai paling penting di dunia Sungai adalah kekayaan alam yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di semua bagian dunia sejak zaman prasejarah Sungai menyediakan sumber air minum untuk mendapatkan makanan, untuk membasahi tanah dan bahkan sebagai penghubung satu tempat dengan tempat lainnya dan dijadikan jalur transportasi air untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain Sungai-sungai dalam bahasa Inggris reverse juga menyediakan habitat penting bagi satwa liar Mereka memainkan peran penting dalam ekologi hutan hujan dan lahan basah Begitu banyak sungai dan terdapat beberapa sungai yang paling berpengaruh bagi kehidupan manusia di dunia Inilah 10 sungai paling penting keberadaannya di seluruh dunia Sungai Amazon Terbentang sekitar 6.400 km atau 4.000 mil, sungai Amazon adalah sungai terpanjang kedua di dunia Hanya sedikit lebih pendek dari sungai Nil, meskipun sumber terpercaya tidak setuju dengan panjang yang tepat dari dua sungai Namun yang pasti adalah bahwa Amazon adalah sungai terbesar di dunia dengan volume jumlah aliran sungai yang menyumbang sekitar 1.5 dari total dunia Amazon dan anak sungainya mengalir melalui Peru, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, dan Brazil sebelum bermuara ke samudera Atlante Amazon telah lebih menjadi habitat dari 3.000 spesies ikan dan diakui spesies baru masih terus ditemukan Anak sungai Amazon yakni sungai Orinoco itu adalah salah satu habitat utama lumba-lumba sungai Amazon Spesies terbesar dari lumba-lumba sungai yang dapat tumbuh panjang hingga 2,6 meter atau 8,5 kaki Hiu banteng telah dilaporkan mencapai panjang 4.000 km atau 2.500 mil dan menyusuri sungai Amazon di Iquitos dan Peru Ikan lain yang berbahaya di Amazon adalah piranha terkenal yang berkumpul di pemukiman besar meskipun hanya beberapa spesies yang diketahui menyerang manusia Sungai Nil Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia Membentang ke utara 6.650 km atau 4.132 mil dari Afrika Timur ke Mediterania Sungai Nil memiliki dua sungai utama, Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru Nil Putih bermula di wilayah Great Lakes di Afrika Tengah sedangkan Nil Biru dimulai dari Danau Tanah di Etiopia Sungai ini memberikan peran penting dalam perkembangan peradaban Mesir Endapan lumpur dari Sungai Nil membuat tanah sekitarnya sangat subur karena sungai meluap setiap tahunnya Dan Mesir mampu menumbuhkan gandum dan tanaman lainnya Sungai Yangtze Salah satu sungai paling penting di dunia yaitu Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang di China dan ketiga terpanjang di dunia Sungai ini memiliki panjang sekitar 6.300 km atau 3.915 mil dan berasal dari gletser yang terletak di bagian timur dataran tinggi Tibet Melewati pegunungan Yangtze yang spektakuler dan terkenal karena keindahan alamnya dan mengalir ke Laut China Timur Salah satu bendungan di Sungai Tri George Dam adalah yang terbesar sebagai stasiun listrik tenaga air di dunia Sungai ini jadi salah satu perairan tersibuk di dunia Lalu lintasnya meliputi lalu lintas pengangkutan barang masal komersial seperti batu bara serta barang-barang manufaktur dan juga penumpang Mesiar sungai hingga beberapa hari juga melalui pemandangan indah daerah Tri George tersebut Sungai Danube Danube adalah salah satu sungai paling penting di Eropa dan sungai terpanjang kedua di benua tersebut setelah Volga Sungai ini jadi salah satu batas lama yang berdiri dari Kekaisaran Romawi dan hingga hari ini merupakan bagian dari perbatasan 10 negara Eropa Sungai ini berasal dari Black Forest di Jerman dan mengalir ke arah timur untuk jarak 2.850 km atau 1.771 mil Melewati 4.000 kota sebelum bermuara ke Laut Hitam Sejak selesainya Jerman Rhein-Main-Denube-Kennel pada tahun 1992 Sungai telah menjadi bagian dari jalur transportasi air Eropa dari Laut Hitam ke semua jalan hingga Rotterdam di Laut Utara Sungai Gangga Sungai dengan panjang 2.510 km atau 1.560 mil Sungai Gangga berasal dari Himalaya Barat di India dan mengalir ke Sanderbens Delta di Teluk Benggala Sungai ini telah lama dianggap sebagai sungai suci oleh umat Hindu dan dipuja sebagai tempat Dewi Gangga dalam agama Hindu Selain itu juga, Sungai Gangga telah menjadi sejarah penting dengan banyaknya bekas bangunan ibu kota provinsi atau kekaisaran telah terletak di tepi sungai Umat Hindu biasanya menyebar abu orang meninggal yang dicintai di sungai ini dan beberapa percaya bahwa hidup tidak lengkap tanpa mandi di sungai Gangga setidaknya sekali Karena Gangga adalah sebuah sungai yang penting, maka telah dinyatakan Sungai Nasional India Sungai Mekong Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia dengan panjang diperkirakan 4.350 km atau 2.703 mil Dari dataran tinggi Tibet, sungai ini mengalir melalui provinsi Cina Yunan, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam Sungai ini sulit untuk menjadi navigasi kendaraan karena variasi musim yang ekstrim dalam aliran dan adanya jeram dan air terjun Mekong adalah salah satu daerah terkaya keaneka ragawan hayati di dunia selain Amazon Sejak pembangunan pendungan Cina, banyak spesies telah menjadi terancam punah termasuk lumba-lumba Mekong dan Manate Sungai Zambezi Sungai Zambezi terbentang sepanjang 3.540 km atau 2.200 mil merupakan sungai terpanjang ke-4 di Afrika Sungai bermula di lahan basah hitam di Zambia Utara Barat dan mengalir melalui Enggela sepanjang perbatasan Namibia, Botswana, Zambia, dan Zimbabwe ke Mozambique dan bermuara ke Samudera Hindia Pemandangan Zambezi yang paling spertakuler adalah keindahan Victoria Falls Sungai ini mendukung populasi besar hewan Kudanil yang melimpah di sepanjang sebagian besar sungai yang membentang tenang dan juga beberapa buaya Zambezi juga sebagai habitat beberapa ratus spesies ikan termasuk spesies besar Bahkan hiu banteng misalnya telah ditemukan jauh di pedalaman Ini adalah hiu agresif yang telah bertanggung jawab atas beberapa serangan terhadap manusia Sungai Volga Volga adalah sungai terpanjang di Eropa dan salah satu sungai paling penting di Rusia Dari 20 kota terbesar Rusia, 11 termasuk ibu kota Moskow yang terletak di daerah aliran sungai Volga tersebut Sungai ini berasal dari ketinggian 225 meter atau 740 kaki di Valdai Hills, barat laut dari Moskow Dan dengan debit air 3645 kilometer lebih atau 2266 mil mengalir ke Laut Kaspia Volga sangat penting untuk daerah pedalaman, pengiriman, dan transportasi di Rusia Meskipun sungai ini membeku untuk sebagian besar panjangnya selama 3 bulan setiap tahun Sungai Mississippi Terbentang hingga sepanjang 2320 mil atau 3730 kilometer Sungai Mississippi adalah sistem sungai terbesar di Amerika Serikat dan Amerika Utara Sungai ini berasal dari Danau Itasca dan bermuara di bawah New Orleans di Teluk, Meksiko Sebagai sungai utama dengan sungai Missouri, sungai ini mengalir ke semua bagian dari 31 negara bagian Amerika Serikat Sungai Mississippi pun telah menjadi jalur transportasi para kapal uap yang terkenal memasuki perdagangan 1820-an Katun, kayu, dan makanan diangkut ke sungai sampai tahun 1920 Beberapa kapal uap seperti Delta Queen menjadi salah satu ikon penting dalam sejarah sungai Mississippi Sungai Sepik Sungai Sepik adalah sungai terpanjang di Pulau New Guinea Sungai ini berasal dari Victor Emmanuel Dataran Tinggi Tengah Papua New Guinea Tidak seperti kebanyakan sungai besar lainnya, Sepik tidak memiliki delta apapun tapi mengalir langsung ke laut Total panjang sungai ini adalah 1126 kilometer atau 700 mil Tidak ada pemukiman dalam ukuran besar di sepanjang sungai Sepik Isolasi kelompok suku kecil sungai telah menimbulkan salah satu tradisi artistik yang paling asli dan luas Ini adalah salah satu sungai terakhir dari lingkungan terganggu yang tersisa di dunia Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu Terima kasih telah menonton!